Oke, selamat malam ketemu lagi di channel youtube, kali ini saya mau bahas soal pertanyaan Ada yang tanya, mau beli printer dengan budgetnya itu 1,5 sampai 1,8 juta Kebutuhannya itu untuk cetak foto dan juga bisa cetak undangan Dan kalau misalnya kita cetak undangan itu biasanya kita pakai kertas yang agak tebal Kalau kertas undangan yang blanco itu biasanya 160 gram Dan kalau misalnya kita mau cetak sertifikat Printer ini juga harus bisa dipakai untuk cetak kertas yang lumayan tebal sampai kira-kira 200 gram Contohnya kayak kertas stick, atau kertas concord, atau kertas foto, atau apapun Itu ada yang sampai 200 gram Oke, nah kira-kira dengan budget 1,5 sampai 1,8 juta Merek dan tipe apa yang cocok Ya, jadi ini kita bahas pertanyaan yang mungkin sudah pernah dibahas Tapi ini update di 2021 bulan November Jadi printernya pun juga akan kita kasih tahu yang terupdate Ya, jadi bukan tipe-tipe yang lama tapi tipe yang masih dijual saat ini Oke, sekarang kita lanjut Nah, yang saya rekomendasi adalah pastinya printer ink tank Kenapa? Karena kalau kita mau pakai printer buat cetak foto Itu sudah pasti tintanya akan boros Jadi kita harus pilih printer ink tank Yang sistem tangki tinta Jadi sistem isi ulangnya itu pakai tinta botolan Dan pastinya bisa cetak sampai ribuan halaman Revel tintanya murah Dan juga printernya awet Karena bergaransi sampai dengan 2 tahun Ya, jadi yang kita rekomendasi adalah printer ink tank original Bukan yang modif-modifan Bukan yang printer inkjen dibikin seperti ink tank Bukan seperti itu Ya, itu namanya printer infus Tapi yang kita rekomendasi adalah printer ink tank original Oke, nah, untuk printer ink tank itu rata-rata Untuk kapasitas cetak kertas ya Kalau kertas foto itu rata-rata 230 sampai 260 gram Ya, ada beberapa tipe yang bisa sampai 260 Tapi ada juga yang cuma sampai 230 Jadi saya kasih Estimasinya kurang lebih ketebalan kertas foto Ya, ini untuk foto paper itu kira-kira yang 230 sampai 260 Ada juga yang sering nyetak foto itu pakai kertas 210 gram Itu juga gak masalah Karena masing-masing punya perbedaan kira-kira masing-masing maunya nyetak seperti apa Ya, tapi intinya Kalau misalnya kita cetak pakai kertas foto Itu bagian sisi sebelahnya itu kan memang agak keset Ya, jadi kalau misalnya 230 sampai 260 gram Itu masih oke Tapi kalau untuk kertas lain ya Misalnya contohnya plain paper ya Kertas biasa atau matte paper Atau misalnya kertas stick Kertas briefcard atau kertas concord Itu yang kita rekomendasi adalah 200 gram Karena kalau ketebalan nanti printernya juga gak mau narik Atau kalau dipaksa secara manual kita dorong-dorong Nanti roller feedernya juga akan renggang Kalau roller feedernya renggang Nanti malah kalau pas kita mau cetak kertas HVS Dia malah paper jam Karena sekali narik bisa 2-3 lembar Ya, jadi kita akan sesuaikan dengan kebutuhan Atau dengan spesifikasi dari si printernya Jadi kalau yang aman kurang lebih maksimum di 200 gram untuk kertas biasa Oke, karena ini adalah printer untuk penggunaan di rumah dan juga di kantor Jadi ini bukan printer yang sistem untuk industri Bukan, ini printer untuk pengguna di rumah dan juga di kantor Nah, seperti yang tadi saya bilang Kalau resiko paper jam atau roller feedernya itu renggang Kalau terlalu sering narik kertas yang tebal Ya, itu karena terlalu sering narik kertas-kertas yang tebal Terlalu banyak nyetaknya Lama-lama dia pasti akan renggang Roller feedernya atau sensornya itu pasti akan renggang Oke, jadi kita akan lanjut Nah, ini sekarang banyak pilihan Kalau teman-teman yang masih bingung Mau cari printer ink tank di budget 1,5-1,8 Pilihannya yang mana Oke, jadi pilihannya apa nih yang kita akan sesuaikan dengan budgetnya Nah, printernya tadi kita udah kasih tau Kita harus cari printer ink tank Kita cari yang bisa print, scan, dan juga fotocopy Karena kita butuh scan juga Ya, kalau misalnya kita mau cetak undangan Atau kita mau cetak brosur Atau kita mau cetak buku atau apapun Kita butuh juga yang namanya scan Ya, kalau fotocopy kita bisa pakai langsung Pada saat kita butuh Misalnya kita mau fotocopy ID card Atau surat-surat penting Nah, ini kita bisa langsung fotocopy dari printernya Jadi kita cari aja yang multifungsi Yaitu print, scan, dan juga fotocopy Nah, pilihannya ini ada 4 Karena sekarang ini ada 4 merk printer ink tank yang ada di Indonesia Yaitu Brother, Canon, Epson, dan juga HP Ya, kita akan coba lihat dari HP 319 ink tank itu harga 1,7 jutaan Canon G2010 1,9 jutaan Brother T220 1,9 jutaan Dan si Epson L320 ini 2,5 jutaan Yang Epson ini saya merahin Karena ini tidak masuk budget Budgetnya 1,5 Sampai 1,8 Ya, jadi kalau ditarik sampai 1,9 Harusnya masih wajar Tapi kalau sudah 2,5 2,5 juta ini terlalu mahal Dan ini di luar budget Ya, bukan karena si Epson L320 ini Paling mahal dan juga dia paling bagus Bukan, tapi karena memang harganya aja lagi mahal Lagi gak bagus saat ini Karena kondisinya Stok barangnya limited Dan juga yang punya barang harganya lagi dinaik-naikin Jadi buat saya gak worth it lah Terlalu jauh Kita masih punya Ya, alternatif pilihan yang lain Kita masih ada HP Kita masih ada Canon Kita masih punya Brother Yang budgetnya sesuai dengan budget Yang kita punya Dan yang pasti tujuannya sama Kita bisa cetak foto Kita bisa cetak dokumen Kita bisa cetak undangan Dan kita bisa cetak brosur Dan lain-lain Oke Nah, itu yang kita coba Kasih tahu Ini ada 3 pilihannya Jadi HP, Canon, dan juga Si Brother Nah, sekarang kita akan bahas Dari ketiga Ya, HP 319 Canon G2010 Dan juga Brother T220 Ketiga merek ini Atau brand ini Fiturnya sama semua Dia bisa print, scan, dan fotocopy Ya, jadi kalau saya bandingin print Terus saya kasih tahu Tuh yang setara Jadi sama-sama spesifikasinya setara Dan fiturnya juga sama Jadi gak ngejomplang yang satu Lebih rendah Atau lebih tinggi Enggak Kita bahas yang sama Jadi supaya Perbandingannya tuh Sejajar Setara Nah, untuk garansi Tadi kalau kita udah bicara fitur ya Print, scan, copy Dan juga dia koneksi dengan USB Nah, untuk garansi Printernya gimana? HP kasih garansi 2 tahun Atau 20 ribu cetak Ya Si Canon G2010 Ini garansinya 2 plus 1 tahun 1 tahun ini tambahan Kalau kita registrasi Secara online Dan untuk print headnya Dia kasih garansi Sampai dengan 30 ribu cetak Si brother kasih garansi 3 tahun Atau 30 ribu cetak Ya Masing-masing brand Masing-masing merek ini Punya garansi yang berbeda Tapi kurang lebih Hampir sama Ada yang 2 tahun Ada yang 3 tahun 20 ribu cetak 30 ribu cetak Ya Masing-masing punya Perhitungan sendiri Nah Terus yang ketiga Semua printer ini Support yang namanya Borderless A4 Karena tadi Kita mau cetak foto Ya Kita butuhnya Printer yang mau Yang bisa untuk cetak foto Nah Kalau kita mau cetak foto Ukuran A4 Full A4 Tidak Terkena potongan margin Atau Istilahnya Tidak support borderless Nah printer ini Support yang namanya Borderless sampai A4 Jadi kalau kita mau Cetak full gambar A4 Ya Itu semuanya akan Tercetak Jadi gak kena potongan Garis margin Ini namanya Printernya sudah support Borderless A4 Jadi kita memang bisa Pakai printer ini Dan sudah didesain Printer ini Untuk bisa cetak foto Oke Nah itu aja yang saya Sudah bahas Dan saya kasih tahu Dengan budget Satu setengah Sampai 1,8 juta Atau 1,9 juta Teman-teman bisa punya Pilihan Tiga printer ini Ya Jadi budgetnya sesuai Tujuannya juga Tujuannya juga dapat Kita bisa cetak Sesuai apa yang Teman-teman mau Oke Nah Sekarang kita akan Balik lagi Kalau tadi saya ngomong Harga Kita akan coba cek Ya Jadi saya selalu update Di bulan November Ya 2021 Kita akan coba Lihat dulu Berdasarkan Tipe Ya Ini Canon G2010 Ya Saya cek di topet Itu harga Sekitar 1,9 Ya Ini 1,9 jutaan 1,9 jutaan Ada juga yang 1,9 jutaan Nah Berarti harganya Kurang lebih Saat ini Sekitar 1,9 Kalau teman-teman Ketemu yang 2,2 Ya Ini artinya Harganya dia Kemahalan Ya Karena yang lainnya Pasarannya 1,9 Karena memang Tipe ini 1,9 juta Nah Terus Untuk Satu lagi Si HP 3,19 Inteng Ya Ini pasarannya Di 1,7 Ya Di sini lihat ya 3,19 Inteng 1,7 jutaan 1,6 90 1,8 Ya kurang lebih Rangenya di 1,7 1,8 Ini masih oke Ya Ini juga 1,7 1,7 sekian Ya Nah Tapi kalau yang ini Ada yang harganya Aneh-aneh nih Kayak gini Yang dibawa 2,450 Ya Ini artinya Kemahalan Ya Jadi teman-teman Juga harus tahu Kalau mau cari printer Kita kasih tahu Harga pasarannya Itu berapa Jadi supaya teman-teman Gak salah beli Dan juga Gak kemahalan Ya Untuk HP 319 Berarti harganya Di 1,7 Sampai 1,8 Nah Terus satu lagi Yang kita cek Itu nih Epson L 3210 Yang tadi saya bilang Harganya 2,4 juta Ya 2,3 2,3 2,2 2,3 Ada yang 2,5 Jadi kurang lebih Harganya 2,4 Sampai 2,5 juta Ya Ini yang saya bilang Gak masuk budget Karena terlalu mahal Dan Saat ini Lagi dimahalin Harganya Oke Kita gak lihat yang ini Kita coba Si Brother P220 Kecuali ya Tadi kalau misalnya Teman-teman Mau pilih Epson Kalau punya budgetnya Silahkan aja Tapi kita Bicara dari budget 1,5 Sampai 1,8 Nah Untuk Brother T220 Ya ini budgetnya Atau harganya Di 1,9 2 juta Ya Nah Ini ada juga yang 1,9 1,975 Jadi pasaran 1,9 Sampai 2 juta Oke Itu aja yang Saya bisa share Supaya teman-teman Gak salah juga Pilih printer Ya Jadi kebutuhannya Sesuai Dan Kalau ada informasi Apapun yang teman-teman Mau Kasih tau ke kita Atau mau tanya Silahkan komen Supaya kita juga bisa Sama-sama belajar Ya Oke Supaya channel ini Bisa tetap jalan Kalau ada iklan Yang berjalan di depan Di tengah Atau di belakang Dari video ini Tolong jangan di skip Oke Itu aja pesan saya Dan saya ucapkan Terima kasih